Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbin alamin Assalatu wasalamu ala asyafil anbiya'i walal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajama'in amma ba'du Alhamdulillah Fuzi syukur kita penjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan ini Di sore hari ini Kita masih diberikan Allah berbagai macam nikmat Yaitu nikmat kesehatan Nikmat Islam, nikmat iman Sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan Tahun 1445 Hijriah ini Tanpa ada halangan Mudah-mudahan nanti kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bisa mengakhiri dengan sempurna Salawat wasalamu Mudah-mudahan tetap dicerahkan kepada junjung kita Nabi Muhammad SAW Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Inna angzalnahu fi laylatil qadr Wa ma'adroa kama laylatul qadr Laylatul qadri khairun min alfisah Tanazzalul malaikati warruh Warruhu fiha biisni rabbihim min kulli amr Salamun hiya hatta matala'in fajr Jadi kita di ujung 10 terakhir ini Bagaimana kita istilah Rasulullah SAW Bisa mengencangkan pinggang kita Artinya kita jangan bermalas-malasan di 10 terakhir ini Karena ada sebuah hadiah bonus Dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang dinamakan laylatul qadr Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini Saya sedikit berbagi bagaimana Rasulullah dan para sahabat Bahkan ulama menghabiskan Jadi di 10 malam terakhir ini Ada amalan-amalan Yang amalan-amalan jituh Yang harus kita semua siapkan Pada Rasulullah pernah bersabda Taharraw laylatul qadri fil asri Awakhiri min ramadhan Jadi Rasulullah mengajak kepada kita semua Untuk mencari Artinya kalau mencari itu kan Kita harus bersungguh-sungguh Bagaimana kita meraih Meraih laylatul qadr ini Rasulullah memberi gambaran bahwa Laylatul qadr ini Akan Allah turunkan Pada malam-malam ganjil Dari 21 23 25 27 bahkan 29 Bahkan Bisa jadi Laylatul qadr ini Akan turun di malam-malam genap Hanya Allah yang maha mengetahui Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Yang pertama Rasulullah melakukan Shadda mi'zaro Jadi Shadda mi'zaro itu Rasulullah sungguh-sungguh Tidak bermalas-malasan Wa'ahyal laylah Jadi Menghidupkan malam Yang terakhir Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Wa'aikadu ahlahu Artinya membangunkan istri-istrinya Membangunkan keluarga-keluarganya Jadi Yang pertama kita perlu ambil simpulkan Bahwa Rasulullah Ya bersungguh-sungguh Dalam ibadah Yang kedua Bagaimana Rasulullah Menghidupkan Malamnya Yang ketiga Membangunkan keluarganya Tentu Pemirsa yang berbahagia Kita mencari amalan-amalan jitu Apa yang dilakukan Rasulullah Rasulullah tidak lain Melaksanakan Sholat Sholat sunnah Sholat terawih Karena Rasulullah itu Hapal Al-Quran Maka Rasulullah Sholat semalam Sampai fajar Sehingga dikatakan Di sebuah riwayat Bahkan kakinya bengkak Dalam beribadah Terutama sholat malam Karena begitu panjangnya berdiri Jadi Dan juga tidak Itu saja Rasulullah juga Membangunkan keluarganya Istri-istrinya Untuk mengajak Untuk beribadah Pada malam ini Jadi Dapat kita simpulkan Bahwa Yang dilakukan oleh Rasulullah Amalan-amalan jitu Yang bisa kita lakukan Sholat terawih Yang panjang Yang kedua Membaca Al-Quran Karena malam Al-Quran Ini adalah Malam yang sempurna Dimana juga Al-Quran Diturunkan Yang selanjutnya Itu membangunkan Keluarga kita Yang sudah menikah Yang sudah berkelarga Yang membangunkan istri Membangunkan anak Untuk bersama-sama Beribadah Di malam Al-Quran Kalau para sahabat Seperti Usman Seperti Umar Dia menghabiskan Yang sama Dengan beritikab Di majid Di sepuluh terakhir ini Dengan Sholat yang panjang Dan juga Membaca Al-Quran Begitu pula juga Imam Shafi'i Kalau Imam Shafi'i Ulama yang terkenal Yang pengikutnya banyak Sampai Dari Asia Tenggara ini Kemungkinan dari Malaysia Indonesia Mengikuti Imam Shafi'i ini Imam Shafi'i biasanya Sampai bisa menghabiskan Di bulan Ramadan itu 60 kali Hatam Al-Quran Karena beliau hafal Jadi Kalau Ibu Abu Hanifah Ya sama Jadi dia Sholat Isya Kemhajid Sholat Isya Sholat Rawi Lanjut juga Beritikab Jadi Ada doa Yang bisa kita panjatkan Yaitu Yaitu doanya Allahumma inna ka'afu'un Tuhibbul affa Fa'fu'anni Kalau sendiri Tapi kalau Jama' Ya Fu'anna Jadi Allahumma inna ka'afu'un Karim Allahumma inna ka'afu'un Karim Tuhibbul affa Fa'fu'anna Jadi sesungguhnya Allah Ya Memberi maaf Ya Menyukai Ya Menyukai maaf Dan juga Ya Maafkanlah aku Jadi doa ini Yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi salam Kepada kita Ya Bisa kita gunakan Di Ya Sepuluh terakhir Ramadan ini Karena Bagaimana istilah kita Ya Ya Gaspol habis Ya Mati-matian Jadi kita menghindarkan Ya Tempat tidur Menghindari hal-hal yang Tidak manfaat Dengan Menghabiskan Detik-detik terakhir ini Dengan Menghidupkan Ya Malam-malam itu Jadi Tentu Apakah Apakah kamu tahu Apa itu Malam lalatul qadar itu Yaitu Laylatul qadari khairu Min al-bisah Jadi Beribadah Di Di malam itu Seperti ya Kita beribadah Lebih baik dari seribu bulan Jadi seribu bulan ya Kalau kita hitung ya Sekitar 82 Sampai 83 Tahun Lamanya Tentu bagi kita Yang memiliki Dosa Kita juga bersyukur Kada Allah Subhanahu wa ta'ala Telah memberikan Bulan yang begitu Mulia Begitu agung Ya Semua amal ibadah Dilipat gandahkan Ya Amalan sedekah Jadi Amalan zikir Amalan sholat Itu dilipat gandahkan Setelah itu Allah memberikan Hadiah lagi Kepada kita Yaitu Malam kemuliaan Laylatul qadar Kalau seandainya Kita beribadah Pada malam itu Ya Tentu Dosa-dosa Yang telah lampau Ya Kalau kita memiliki Niat yang tulus Ya Untuk Betakar Ya Mendekatkan diri Kepada Allah Ikhlas ya Tidak mengulangi lagi Ya Insya Allah Dosa-dosa yang lampau Bisa Terhapus Habis Bahkan nanti Harapannya ya Kita beribadah Sepanjang 82 Tahun Lamanya Ya 82 tahun Adalah usia yang lama Karena juga Saat ini ya Kalau kita lihat Di rumah sakit ya Sudah banyak ini Yang sakit-sakit Sakit-sakit Kadang usia juga Tidak sampai Di usia ke 60 tahun 40 tahun Tapi ini Allah memberikan Sebuah reward Pahala bagi orang-orang Yang Emang Mencari Ya Jadi kalau menunggu Ya Allah Jadi kalau kita Tidak mencari Tidak berharap Ya Allah tidak akan memberi Tapi kalau kita Mencari Berharap Menghidupkan malam kita Dengan sholat terawih Yang panjang Baca Al-Quran Dengan berzikir Istighfar Berbanyak Salawat Ataupun doa Yang diajarkan oleh Rasulullah Allahumma inna ka'afuhun Tuhibbul afafu'anna Maka Insya Allah Ya Pahala yang kita dapat Dan Insya Allah Dosa-dosa yang telah Lampau yang kita lakui Insya Allah Akan terhapus Dan akhirnya Di ujung Ramadhan Kita mendapatkan Predikat Taqwa kita Begitu yang bisa kami Sampaikan Mudah-mudahan Manfaat Aku luka Lihat Dawa Setakun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax